Hai semuanya, di video kali ini saya akan membuat roti bawang putih keju yang simple, lembut, ala rumahan dengan rasa yang manis Mari kita intip cara membuatnya Pertama-tama siapkan 100 ml susu cair 1 butir telur 70 gr gula pasir Aduk hingga gulanya sedikit larut Kemudian masukkan 1 sendok teh ragi instan Tepung terigu protein sedang, sebanyak 200 gram Lalu aduk menggunakan spatula Jika sudah menjadi adonan seperti ini, diamkan selama 15 menit Setelah 15 menit, keluarkan adonan Tambahkan sedikit tepung dan mentega 40 gram Lalu uleni hingga kalis Atau bisa juga menggunakan mixer dengan kecepatan sedang selama 10 menit Olesi minyak goreng agar adonannya tidak lengket, lalu diamkan lagi selama 1 jam Setelah 1 jam, kempeskan adonan yang sudah mengembang Bentuk atau pipikan adonan menggunakan rolling pin Oleskan permukaan adonan dengan susu kental manis Taburi permukaannya dengan keju Di sini saya memakai keju cedar parut Kalian boleh menggantinya dengan keju apa saja ya Gulung adonan Lalu rapikan pinggirannya Potong-potong menjadi beberapa bagian Tata ke dalam loyang anti lengket Jika pakainya loyang amanium Sebaiknya olesi loyang dengan minyak Atau dialasi dengan kertas roti Lalu diamkan selama 45 menit Untuk membuat toppingnya Siapkan 2 siung bawang putih yang dicincang kasar Dan 30 gram mentega Tambahkan 1 sendok makan pasle kering Jangan lupa tambahkan 1-2 sendok makan susu kental manis Aduk hingga merata Olesi campuran mentega tadi di atas adonan roti Dan taburi keju Di sini saya masih memakai keju cedar Boleh menggantinya dengan keju mozzarella Atau sesuai dengan setera kalian ya Waktu dikeluarkan dari oven Aromanya enak banget Kas bawang putih Rotinya juga lembut Dan bisa menjadi menu sarapan dan teman minum teh Sekian dulu video kali ini Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Sampai jumpa di video berikutnya See ya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih.